Oke, selamat siang ya. Kali ini kita tidak mereview, tetapi sedikit membahas mengenai pemasangan LED. Saya menjual LED JL3, JL45, JL89. Oh iya, ini LED yang mau kita kirim ya. Ini kita tinggal nunggu konfirmasi. Ini alamatnya udah siap. Ini alamatnya udah siap. Ini melalui Tokopedia udah siap. Barcode-nya ini juga udah siap. Kita mau segera kirim ya. Nah, sebelum saya berangkat kirim, soalnya saya masih nunggu satu lagi ini. Jadi ini nanti oke, kita bungkus packing, baru kita berangkat. Kita mau membahas kalau Anda sudah order ya, seperti LED-LED ini sudah order. Anda bisa WhatsApp saya gratis 08982693838. Anda WhatsApp saya, Anda kasih tahu pemasangan LED di mobil Anda, benar atau tidak. Walaupun Anda sudah pintar atau sudah banyak mengikuti video saya, alangkah baiknya sudah pasang itu ya, kirimkan foto depan mobilnya, foto pemasangan LED-nya dari depan, ya dari belakang, segala macam. Tujuannya apa? Supaya saya bisa ngecek. Ya, kenapa sih butuh seperti itu? Supaya saya mau tuh Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Semaksimal mungkin, ya. Supaya hasilnya bagus, ya. Dan tidak salah pasang. Nah, ini contoh kasus nih. Ini dipasang di mobil Hilux terbaru ya, tipenya, tipe standar. Nah, dia telpon saya, video call saya. Ya, sebenarnya tidak usah video call, tidak usah telpon. Dan kalau saya tidak ngangkat, ya harap sabar. Kenapa? Karena saya juga kan men-setting, mengkalibrasi bungkus paket. Saya juga lagi di jalan, saya juga lagi mandi, lagi makan, ya, lagi nyetir mobil. Jadi, kemungkinan ya, kalau belum dibalas, harap bersabar. Ya, seperti itu. Nah, tidak perlu video call, tidak perlu call WhatsApp saya. Anda cukup kirim foto, kirim video. Nah, dia awalnya adalah telepon saya berapa kali, saya tidak angkat. Kemudian video call, saya juga tidak angkat. Dan sudah terangkat juga tujuannya dia bertanya kepada saya, kok pemasangannya sudah benar atau belum, atau dia ada mengeluh terbalik, ya, nyalanya. Nah, saya bilang, fotokan atau videokan saja, ya. Videokan saja hasilnya. Ya, nanti saya bisa cek salahnya di mana. Nah, dia kirimkan saya video. Nah, video begini juga, saya juga tidak bisa tahu hasilnya. Ya, saya juga tidak bisa tahu nebak hasilnya seperti ini, salah di mana. Nah, saya bilang, foto, Pak. Jangan video. Foto posisi LED-nya. Jadi, saya utama adalah posisi LED-nya. Nah, dia fotokan seperti ini. Nah, tolong kalau Anda sudah masang, fotokan dengan jelas. Jadi, kalau bisa jangan malam hari, ya. Kadang-kadang orang LED sampai di tempat malam hari, difotokan di dalam garasi yang gelap. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat ini foto apa sih, gitu. Posisinya di mana. Kita tidak bisa lihat, gitu. Jadi, kalau saya berharap, fotokan di tempat yang jelas. Ya, jelas ini dalam arti adalah siang hari. Ya, kalau malam hari, kalau Anda menggunakan lampu Blitz, biasanya juga tidak bisa kelihatan hasilnya. Kenapa? Karena lampu sorot dari Blitz itu mantul ke reflektor. Jadi, saya tidak bisa jelas lihat posisi LED ini di arah jem berapa. Yang penting adalah arahnya jem berapa. Itu buat saya. Nah, jadi fotolah yang jelas dari depan. Jangan miring seperti ini. Kalau dari miring ini, saya tidak tahu ini arah jem berapa. Jadi, harus fotokan dengan jelas arah dari depan. Nah, seperti ini adalah foto yang jelas dari depan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini adalah arahnya salah. Kalau dari foto ini, saya lihat arahnya salah. Nah, makanya kita bilang, putar, kasih tanda panah, mentokin. Kenapa? Karena biasanya sebelum Anda order, selalu saya minta foto depan mobilnya. Untuk apa tujuannya? Untuk kita bisa setting dan kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payung LED-nya. LED yang kita punya adalah memiliki payung. Nah, ini adalah LED kita punya. Ini adalah JL45 terbaru. Ini memiliki payung. Nah, payungnya ini bisa dilepas. Terdapat baut. Nah, bautnya ini bisa dilepas. Nah, inilah yang kita setting dan inilah yang kita kalibrasi sebelum barang kita kirim. Nah, makanya kenapa saya butuh foto arahnya. Supaya saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi, Anda sudah beli, sudah order seperti ini. Ini, kita kirimkan. Anda sampai, Anda pasang, ya Anda kasih saya feedback untuk saya cek benar atau salah. Ternyata ini pemasangannya salah. Makanya dia komplain, kok sinarnya terbalik? Kok silau? Kok ini? Kok itu? Ya, banyak permasalahan di luar sana. Nah, pokoknya intinya Anda kirimkan. Nah, saya bilang, putar ke kiri, mentok. Ya, payungnya ini. Nah, saya sudah kasih tahu, putarnya begini, masih kadang-kadang orang tidak percaya. Ya, tidak percaya kenapa? Masih punya argumen, ini, itu, ini, itu. Jadi, gini loh. Let yang saya jual, saya sudah paham 100%. Jadi, tidak usah berargumen, ini, itu, ini, itu. Tinggal ikuti saja. Ya, tinggal ikuti saja. Kemudian Anda coba nanti malam. Ya, jadi jangan berargumen, wah ini, wah itu, segala macam. Kalau Anda percaya, Anda jalankan. Kalau Anda tidak percaya, ya, tidak usah diikuti, seperti itu. Ya, simple, jelas, padat. Kadang-kadang orang bilang saya galak, padahal saya tidak galak. Tetapi kadang-kadang saya beranggapan begini. Udah dikasih tahu kok, nggak percaya ya. Gue bingung nih, emangnya orang kayak begini. Gitu, ya. Jadi, saya sudah bilang, ikuti saja. Ikuti saja apa yang saya perintahkan, hasilnya supaya bagus. Ya, ini saya sudah kasih tanda jempol. Artinya ini sudah benar, ini juga sudah benar, arahnya. Nah, penting untuk Anda pemasangan yang benar adalah karet seperti ini. Kipas di belakang karet dan heatsink terlihat. Nah, ini baik, sangat bagus untuk pendinginan. Ini karet, ini kipas, ini heatsink. Jadi, kipas berputar, angin bisa meniup, dia bisa keluar dari celah heatsink. Karena tidak tertutup oleh karet. Kalau tertutup oleh karet 100%, itu artinya tidak ada pendinginan sama dengan Anda membunuh itu led. Ya, dan pemasangannya benar adalah karet di tengah. Ya, jangan memasang karet di belakang. Banyak orang memasang karet di belakang, seperti ini. Ya, itu salah. Banyak orang memasang lampu led, ininya dimasukin ke sini. Itu salah. Yang benar adalah, lepas dulu ininya. Klipkan, pasang karet. Pasang karet, karet masuk, baru bola masuk. Nah, heatsink masih harus terlihat. Tujuannya apa? Supaya kipas angin berputar, angin bisa meniup heatsink, dia bisa bersirkulasi. Nah, itulah lednya akan awet. Ya, kenapa? Karena umurnya led atau nyawanya led itu dipegang oleh yang namanya pendinginan. Makin dingin, makin awet. Makin dingin, makin terang. Ya, umurnya panjang. Ya, jadi buat Anda yang sudah order, WhatsApp ke saya di 0898-269-3838. Ya, sama seperti ini. Assalamualaikum, Bang. Pesanan saya sudah sampai. Terima minta tolong dipandu cara pemasangannya, Bang. Oke, mau pasang buat mobil apa? Tinggal Anda jawab. Ya, nanti kita akan pandu. Seperti itu, ya. Nah, ini orderan masuk lagi. Nah, ditranspor menggunakan BCA. H4, JL3, ya. Pasti saya minta foto depan mobilnya. Pak. Pak, kirimkan. Kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa kita minta foto depan mobilnya? Kita mau setting, kita mau kalibrasi. Kenapa? Karena lampu H4 itu terdapat payung. Payungnya itu kita perlu sesuaikan dengan LED-nya. Sesuaikan dengan LED-nya. Sesuaikan dengan pola reflektornya. Ini ada polanya. Makanya titik mentoknya di berapa? Itu yang kita setting. Tujuannya apa? Supaya hasilnya maksimal. Supaya cut off-nya sesuai dengan pola reflektor mobil Anda. Ya, banyak LED di pasaran pola cut off-nya tidak sesuai. Kenapa? Karena si penjualnya tidak mengerti. Ya, taunya hanya jual. Terutama penjual di Shopee. Ya, penjual di Shopee itu saya melihat banyak calo atau banyak ibu-ibu. Yang istilahnya ya ikut jualan lah, nyari-nyari untung, nyari-nyari uang dapur. Karena kenapa saya sendiri merasa seperti itu? Saya mau beli barang. Saya nanya, dijawabnya ya tidak mengerti apa. Ya satu, kemungkinan mereka tidak punya barang atau mereka calo. Ya, tidak mengerti. Nah, kalau Anda beli di saya, di Shopee. Saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Jadi, saya akan pandu Anda semaksimal mungkin. Ya, supaya hasilnya bagus. Anda beli barang di saya. Saya sudah terima uang. Ya, tentu saya jual barang kepada Anda. Saya mau Anda pemakai barang saya. Ya, hasilnya bagus. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih.